Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sirkah Planner BisaRoh.id Hari ini saya ingin sharing-sharing Tentang bagaimana sih caranya Bisa banjir order lewat Whatsapp Marketing Atau Whatsapp Selling juga bisa Alasan pertama saya pakai Whatsapp Itu karena saya sendiri Sebagai pengguna Whatsapp Itu hampir setiap jam Mungkin setiap menit itu buka Whatsapp Jadi saya kira Jadi channel yang menarik karena Hampir setiap orang itu kalau ada notifikasi Dia buka Alasan berikutnya kenapa saya pakai Whatsapp Karena kita ini ada di Indonesia Yang notabenya orang Indonesia Rata-rata itu hampir Keseluruhan menggunakan Whatsapp Dan walaupun mereka itu Beli lewat mungkin form order Atau lewat website Mereka itu juga kalau mau closingnya cepat Tetap harus di follow up pakai Whatsapp Makanya Whatsapp ini jadi salah satu Channel wajib Kalau teman-teman mau belajar Digital Marketing Dan alasan berikutnya Karena Whatsapp ini fiturnya Keren teman-teman Luar biasa Jadi Whatsapp ini punya fitur Yang cukup mumpuni menurut saya Untuk membangun interaksi kepada konsumen Dia punya fitur yang namanya Whatsapp story Ya karena Tahu sendiri kan orang Tidak suka dijualin Tapi suka diceritain Makanya kita bisa cerita disitu Dia juga punya Tiga Whatsapp Bentuk Whatsapp Ada Whatsapp personal Ada Whatsapp bisnis Ada Whatsapp api Ya atau Whatsapp yang berbayar itu Di Whatsapp bisnis sendiri ada fitur katalog Ya teman-teman bisa bikin katalog Kalau teman-teman jualannya online Sehingga konsumen bisa dengan mudah Ngeliat produk-produk apa sih Yang kita jual disitu Nah yang berikutnya Ya di Whatsapp itu juga ada chatbotnya Kita bisa chat otomatis Balas otomatis Itu juga lumayan membantu ya Untuk kita berbisnis Bisa digunakan broadcast messengernya Juga bisa Kita bisa broadcast ke banyak konsumen kita Ya apalagi konsumen-konsumen yang memang Sering berinteraksi dengan kita Dan sangat mudah untuk membangun interaksi Di Whatsapp Nah itulah alasan saya Kenapa saya milih Whatsapp Sebagai channel marketing saya Apalagi di Indonesia Ya 7 rahasia Bagaimana teman-teman bisa Banjir order di Whatsapp Nah ini rahasia sangat penting Teman-teman bisa catat Yang pertama adalah Di Whatsapp itu jangan ngasal iklan Atau jangan spamming Siapa sih yang mau disepam gitu kan Nah kalau mau melakukan broadcast dan lain sebagainya Pastikan memang Member-member di Whatsapp kita Ini memang orang-orang yang memang Interes ya terhadap produk-produk kita Atau terhadap edukasi-edukasi yang kita Berikan Atau dia sudah jadi member kita Misalnya bisarah itu sering Membroadcast ya info-info acara kita Termasuk acara-acara kita yang Gratisan Ya berikan dulu acara-acara yang gratisan Jangan langsung jualan Teman-teman yang menggunakan Whatsapp ini Untuk marketing Juga untuk branding juga ada Baik untuk closing juga banyak Ya paling banyak untuk closing Ya biasanya CS-CS dealmaker itu banyak menggunakan Whatsapp Dan Whatsapp ini juga ada video call-nya Bisa telepon dan lain sebagainya Ini jadi fitur yang sangat menarik sekali ya teman-teman Kedua teman-teman perbesar kontak Nah ini penting banget teman-teman Kalau teman-teman itu pengen ya Semakin banyak closingannya Semakin banyak kontaknya Minimal kalau teman-teman sebagai agent property Misalnya atau sebagai maklar gitu kan Punya 100 ribu kontak Targetnya begitu tuh Nah jadi di HP itu punya 100 ribu kontak Dan smartphone sekarang itu mumpuni untuk bikin Apa namanya Untuk menyimpan sampai 100 ribu kontak Berikutnya adalah Libatkan medsos lain Yang ketiga adalah Libatkan medsos lain teman-teman Jadi tetap kita gak bisa cuma Whatsapp doang Kita harus sinergikan Atau kalau sekarang bilang extreme funneling gitu ya Sinergikan dengan Facebook Dengan Instagram Dengan Youtube Dengan TikTok Sehingga kita banyak dapat kontak Sourcenya dari mana-mana ya Nah Whatsapp ini adalah yang akan menjadi Garga depan untuk memfollow up Ya target-target market tadi Kemudian yang keempat adalah Gunakan Whatsapp story Nah ini juga penting teman-teman Karena orang tuh gak suka dijualin makin kesini Makanya sekarang banyak ad blog Yang orang itu Kalau ada iklan di skip di blog ya kan Karena emang orang tuh gak suka Di intrupsi Nah makanya sering-seringlah bercerita Orang tuh suka diceritain Tapi gak suka dijualin Yang berikutnya adalah Teman-teman harus bangun interaksi Nah Whatsapp ini Jangan kalau butuh doang Kalau pas mau jualan doang Kita broadcast Kita harus bangun interaksi Dan interaksinya kalau bisa personalize Ya memang effort sih Kita perlu membangun interaksi Tapi sekarang udah banyak tools Dan lain sebagainya Untuk bisa kita membangun Interaksi dengan customer Paling gak kita pareto lah 20, 80, 20 customer Yang bener-bener sering Beli tempat kita Itu kita bangun interaksinya Karena inget No interaksi No transaksi Yang berikutnya adalah Bikin skrip iklan Ya dan skrip closing Bedanya apa skrip iklan Dengan skrip closing Skrip iklan sih Kita lebih banyak Itu memang Ya lead magnet dulu Jadi jangan langsung jualan Edukasi-edukasi dulu lah Itu skrip iklan Kalau di apa namanya Di tempat saya Tapi kalau skrip jualan Ya itu bener-bener skrip Yang memang Fungsinya untuk Bikin dia closing Untuk dia masuk ke landing page Dan lain sebagainya Ya contoh Kalau skrip iklan Di tempat kita itu Skrip untuk ngajakin Orang webinar gratis Untuk dapetin e-book gratis Untuk dapetin Acara gratis Intinya kita ngasihnya Yang gratis-gratis gitu Itu skrip iklan Tapi skrip closing itu Kalau dia udah tertarik Ya kita langsung berikan Penawaran yang susah ditolak Yang arahnya nanti ke landing page Gitu ya teman-teman Nah yang berikutnya adalah Fast response Nah ini juga penting sekali teman-teman Fast response ini sangat-sangat penting ya Karena orang itu Di era sekarang itu Kalau nggak ada Nggak buru-buru ditanggepin Dia itu udah il-fil duluan Makanya butuh ini Kecepatan kita dalam fast response Ini sangat-sangat penting Makanya CS kita ini Emang harus disiapin Bagaimana kita bisa fast response Kalau nggak kita pakai Model-model checkboard Yang dia bisa bales otomatis duluan Untuk bisa ngerespon Apa yang konsumen tanyakan Sebagai penutup Saya sendiri menggunakan Whatsapp marketing Dan Alhamdulillah Kalau ngomongin database Sudah sampai 100 ribu database Ya kan Yang mana 100 ribu database ini Lumayan teman-teman Bisa mengkonversi Kapan aja sebenarnya Kuncinya sebenarnya Di Whatsapp marketing ini Sama ya Seperti kita main email marketing Ya Kita harus punya Banyak ya Kontak Minimal 100 ribu Nah ini tantangannya Buat teman-teman Bagaimana Dalam setahun Misalnya punya 100 ribu database Nanti bisa collab Sama Bisa word.id Ya Karena kita punya Target itu Akusi 1 juta member Database Untuk pasar ekonomi Sarihnya Buat teman-teman Kita tunggu Ya Untuk list buildingnya Untuk membangun list kontaknya Ya Jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan lonceng Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.